Intro Di masa pandemi virus corona pendapatan asli daerah Banjarmasinwayah ini masih stabil yaitu mencapai 69,54% dengan persentase pendapatan 48,21% inilah yang membuat pemerintah pusat mengapresiasi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah kota Banjarmasin Pemirsa Prima TV berikut habar yang selengkapnya Di masa pandemi virus corona pendapatan asli daerah Banjarmasinwayah ini masih stabil yaitu mencapai 69,54% dengan persentase pendapatan 48,21% Walaupun awalnya realisasi PAD sebesar 360 miliar rupiah wayah ini hanya lebih dari 254 miliar rupiah inilah yang membuat pemerintah pusat mengapresiasi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah kota Banjarmasin demikian dipenahkan Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhanur Yaumil wayah takuni Prima TV usaha rapat banggar di Aula Paripurna di PRD Banjarmasin tengah hari Selasa 18 Agustus 2020 pemerintah kota pun ujar Subhanur Yaumil terus berupaya untuk menjaga kestabilan agar jangan sampai terjadi kondisi PAD yang menurun semuanya ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk Banjarmasin agar pendapatannya tetap bisa berada di atas karena terpengaruh dengan kondisi pandemi virus corona menurut Subhanur Yaumil jika terjadi penurunan PAD di salah satu sektor nangkaya perhotelan maupun hiburan, restoran maka sektor lainnya nangkaya reklam harus lebih diintensifikasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah selain itu pajak penderangan jalan memiliki potensi sumber PAD yang mampu menutupi kekurangan realokasi PAD pada sektor lainnya murni pendapatan kita secara keseluruhan naik di 367 miliar jadi di murni tadi targetnya 367 kemudian penyesuaian realokasi anggaran menjadi 254 nah setelah ini kita lihat ada potensi kita naikkan lagi menjadi 270 sekian dari 254 bertambah 15 miliar jadi kurang lebih sekitar 270 miliaran dibanding sebelum kita lakukan pembahasan hari ini terus dinaikkan terus belah berarti mana? kenapa? terus dinaikkan terus belah karena juga kita melihat potensinya kalau memang ada naik kita naikkan kalau potensinya keredah kita naikkan tentu menambah beban bagi SKPD pemumat kita menaikkan itu berdasarkan potensinya kalau potensinya ada kita naikkan kalau potensinya keredah kita turunkan jadi kita rasionalitas lah jadi rasional menaikkan suatu penerimaan ini kalau memang potensinya ada kita naikkan kalau keredah ya kita bertahan Subhanur Riaumil berharap capaian Banjarmasin sampai akhir Desember 2020 bisa dipenuhi dari target yang sudah ditentukan selamat menikmati